Halo teman-teman semuanya yang ada di luar negeri dan ingin kembali ke Indonesia ya ini kita pandu langsung daftar ECD untuk teman kita yang akan kembali ke Indonesia ya Nah bagaimana cara daftarnya gampang banget kok cara daftarnya pertama kali kita buka Google ya jadi kita buka Google di sini Chrome kita buka Google kemudian kita ketik di sini ya ECD e-custom declarations kemudian kita cari yang kalau ini atas ini ada tulisannya murah Rai jangan kalau kita di Jakarta Jakarta kemudian yang kedua ini ya ECD biaya sukai.go.id kita klik aja maka akan keluar halaman seperti ini nah ini bahasa Inggris nih bingung pasti cari bahasa Indonesia Nah di sini nama lengkap nah kebetulan kita mau daftarin temen kita ECD sekaligus kita daftar email game nama-namanya kita ketik oke nama diketik sesuai sesuai paspor ya kemudian dibawahnya kita ada email jadi di Android itu kan ada email tuh jadi teman-teman semuanya emailnya ditulis ya di sana itu kalau disini emailnya rohifah karena dia penyakitnya iPhone maka dia edit ya kemudian ini nomor paspor yang akan dimasukkan kemudian kebangsaan cari ID maka keluar Indonesia dan tanggal lahir ya tanggal lahirnya kita tanggal 10 kemudian setelah tanggal lahir itu kita ngisi pekerjaan pilih yang bawah sendiri kemudian alamat tempat tinggal ini cukup kalau contoh ini lumacang ya gini aja udah bisa kemudian tempat kedatangan pilih Soekarno-Hatta nah kemudian penerbangan Nah kita-kita harus lihat tiket nih kalau penerbangan penerbangannya lewat Cina Airline atau EVA air kalau EVA air BR 237 ini kemudian kedatangannya kapan ya kedatangan ke Indonesia kapan setelah itu baru kita ke teknik ya Nah di sini jumlah bagasi bagasi itu kan kalau satu bagasi kita lihat tiketnya kalau satu bagasi ya berarti 23 lah kita isi 23 kilo lah kemudian kita naik Nah di sini baru teman-teman semua barang bawaan itu ya hewan ikan dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari kewan-kewan tidak tidak membawa ya narkotika dan sebagi tak membawa uang tidak membawa uang 1M tidak membawa lebih dari 200 batang rokok tidak membawa barang yang untuk keperluan pribadi yang dibeli untuk luar negeri dan tidak akan dibawa kembali ke luar negeri dengan nilai lebih 500 csp penumpang toh total ini ya ini tidak tidak perlu sih barang impor yang akan digunakan untuk tujuan selain pemakaian pribadi ya kak barangnya terus membawa barang yang berasal dari Indonesia yang pada pengeluaran barangnya jadi dari Indonesia dibawa ke luar negeri kembali ke Indonesia lagi nggak perlu lah kemudian kita include email nah disini kita baru daftarin emailnya ya jadi teman-teman semuanya bisa daftar emailnya langsung disini karena kita perangkatnya yang mau kita daftarin Apple ya Apple gitu dia akan keluar kemudian disini perangkat yang mau kita daftarin itu iPhone 11 ya iPhone 11 dia akan keluar kemudian RAM dan ini bisa diisi nggak papa kita langsung isi ke email aja ya karena ini ada bintangnya maka dia wajib diisi emailnya kalau iPhone Indonesia itu emailnya satu tapi kalau dari Hongkong Taiwan itu bisa dua ya kita masukkan email kemudian email kedua ini bisa kita kasih kalau memang ada kalau nggak ada nggak usah dikasih apa-apa Nah kenapa kita harus isi sebelum kepulangan ya karena kalau kita ngisinya di bandara ini kan memakan waktu ya beberapa menit itu pasti memakan waktu apalagi kalau kita lihat lihat data kita nggak hafal dan sebagainya itu ya jadi nah pun sebelah kita buat harganya 67 juta lah 7 juta belum kena pajak ya kemudian pemiliknya tadi kemudian kita add seperti ini dan kita naik ya dan kita setuju dan kita send nanti kita dapat ini apa namanya barcode ini ya kita bisa download QR nya dan ini sudah terdownload enaknya lewat HP itu kayak gini kita coba buka nah ini dapat download nah ini nanti kita scan kan di ECD Jakarta dan nanti otomatis dia akan ada sinyalnya untuk kita ya jadi untuk teman-teman semuanya yang pulang ke Indonesia lebih baik ECD nya itu didaftarkan sebelum penerbangan ya karena untuk menghemat waktu terutama teman-teman yang akan transit di Jakarta itu kalau enggak kita daftar dulu kita antrinya terlalu lama ngisinya runa-tunuk dan ya begitu akhirnya kita bisa terlambat terbang untuk teman-teman semua sebelum pulang tiga hari sebelum pulang kita akan masih punya banyak waktu segera aja isi ECD dan ininya jadi nanti di Jakarta tidak terlambat untuk penerbangan penerusannya nah itu panduan dan salam dari kita biar tidak ribet di Jakarta tinggal scan dan bisa melanjutkan perjalanan bagi yang ingin terbang lagi atau bisa naik travel yang ingin langsung pulang ke rumah masing-masing sekian tutorial kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan selamat pekerja salam sukses untuk semua selamat menikmati selamat menikmati